Jajaran Polri mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Perintah ini terungkap dalam siaran pers humas ke Menko Polhukam. Selasa kemarin, siaran pers menyatakan alasan larangan ini untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas disenggarakan di Bali. Karenanya Menko Polhukam, Tejo Edy Purdiyato meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke 9 Partai Golkar tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2014 di Bali. Perintah Menko Polhukam ini terjadi pasca kerusuhan di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Sekelompok orang berseragam angkatan muda Partai Golkar AMPG di bawah pimpinan Yoris Rawayai bentrok dengan anggota AMPG yang tengah menjaga rapat pleno DPP. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Doli Kurnia, membantah ada kader AMPG yang ikut dalam masa yang dipimpin oleh Yoris akibat menterokan 12 anggota AMPG, anak buah Doli terluka, Ketua Angkatan Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, mengutuk insiden kekerasan ini dan akan melapor ke polisi.